Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, salam bioholik Kali ini kita lanjutkan video yang kedua Yaitu tentang struktur dan bagian-bagian dari organel sel Dan mari kita simak video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak banyak mungkin Agar tidak putus di kalian saja Oke guys, let's go, start now Tujuan pembelajaran Kamu bahwa tubuh orang dewasa terdiri lebih dari 100 trion sel Contohnya, pada sel otak kita sekitar 30 miliar sel Dan lebih dari 20 trion itu adalah sel darah merah Dapat kita simpulkan bahwa sel itu sangat kecil Kenapa ya? Sel bisa mempengaruhi kehidupan Ibaratnya ada sebuah negara Di dalamnya terdapat kota-kota mitropolitans Nah, kita simak video ini sampai habis Sel merupakan unit terkecil yang dapat melaksanakan proses kehidupan Berdasarkan jenisnya, sel terbagi menjadi dua Sel eukaryotik Dan sel prokaryotik Sel eukaryotik Contohnya pada sel hewan dan sel tumbuhan Sedangkan sel prokaryotik Contohnya pada sel bakteri Sel prokaryotik Merupakan sel Yang tidak memiliki membran enti Dan tidak memiliki sistem endromembran Seperti retikulum endoplasma dan badan golgi Jadi, sel prokaryotik hanya memiliki membran plasma yang melapisi inti selnya Selnya tetap terdapat pada sel bakteri Dan ini adalah contoh dari sel bakteri Pertama, bagiannya ada dinding sel Fungsi dari dinding sel yang ini adalah Pelindung dan memberi bentuk tubuh yang ketat pada bakteri Membran plasma Ini berfungsi melindungi sel terhadap di lingkungan di sekitarnya Situ plasma Ini tersusun atas air, protein, lipid, mineral, dan enzim Ada mesosom Mesosom ini berfungsi sebagai penghasil energi Ada ribosom Ini dibosom fungsinya ini sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein Ada DNA Atau RNA DNA ini berfungsi yang di dalamnya Sebagai pembawa informasi genetik Yang akan diwariskan kepada keturunannya Sedangkan RNA ini berfungsi yang membawa kode-kode genetik Sesuai dengan DNA Dan akan diperjemahkan nantinya pada saat proses sintesis protein Ini adalah sel eukaryotik Sel yang memiliki membran selaput yang melapisi dari inti sel Juga merupakan membran sel yang memiliki membran inti dan sistem indoplasma Selnya juga terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan Ini salah satunya Ini adalah dari sel tumbuhan Sel eukaryotik ini terdiri atas 3 komponen utama Yang pertama itu ada membran plasma Yang kedua ada sitoplasma Dan yang tiga itu adalah organel-organel sel Membran plasma Ini fungsinya ini yang pertama ini untuk melindungi sel Yang kedua mengatur keluar masuk negat yang bersifat selektif semi permeable Maksudnya selektif semi permeable disini hanya dapat dilewati oleh pion, molekul, atau senyawa-senyawa tertentu saja Yang ketiga itu sebagai reseptor rangsangan dari luar sel Yang keempat ini tempat berlangsungnya respirasi sel Nah ini dia Ini di struktur dari membran sel yang merupakan bagian terluar dari sel Membran plasma juga merupakan bagian terluar dari sel Yang terdiri dari lapisan protein Lapisan protein dan lapisan lipid atau lemak Lapisan lipid itu tersusun atas 3 bagian Yaitu ada pospolipid Glicolipid Dan sterol atau kolesterol Pospolipid ini merupakan lemak yang bersenyawa dengan pospat Yang mana sisi kepala Ini adalah sisi kepala Ini merupakan sisi hidrofilik Yang sukar pada air Yang selalu menghadap keluar dari membran Sedangkan sisi ekornya ini merupakan hidropobik Tidak suka air Yang bersembunyi di bagian dalam membran Yang kedua itu ada namanya glicolipid Ini adalah lemak yang bersenyawa dengan karbohidrat Ini dia Berarti ini yang bersenyawa dengan karbohidrat Sedangkan sterol itu atau kolesterol Itu adalah lemak alkohol Sedangkan lapisan protein Itu terdapat protein integral dan protein veritale Protein veritale Ini merupakan lapisan protein Yang terdapat di permukaan lipid Sedangkan protein integral Itu merupakan lapisan protein yang membungkus dari lapisan lipid Itu dia struktur dari membran sel Nah, di sini ada sitoplasma Yang mana sitoplasma ini berupa cairan seperti gel Itu bisa disebut dengan sitosol Dan di dalamnya terdapat banyak organisa Nah, sitoplasma berupa cairan dan padatan Di mana tadi cairannya itu seperti gel Itu disebut sitosol Itu bersifat folit Karena di dalamnya terdapat protein dan RNA Sedangkan yang berupa padatan itu terdapat organel-organisa Fungsinya itu tempat organel sel dan sitos proton Ini akan ada pembentukan di dalam sitos proton Tempat terjadinya reaksi metabolisme sel Dan sumber bahan kimia yang sangat penting bagi sel untuk menyimpan molekul poli Nah, ini adalah organel-organel sel Berbagai macam organel-organel sel yang terdapat di sel tumbuhan dan di sel hewan khususnya Itu ada di sel eukaryotik Yang pertama Ini adalah nukleus atau inti sel Yang kedua Ini ada reticulum endoplasma atau ERTE Ini ada ribosom Ini ada badan golgi atau kompleks golgi Ini ada lisosom Ini ada mitokondria Chloroplast Fakola Fakola Sentriol Dan indi sel Nukleus Atau inti sel Ini merupakan organel terbesar di dalam sel yang berbentuk tulat Dan terletak di tengah sel nukleus atau inti sel itu terdiri dari selap inti atau kaluteka yang kedua itu adalah cairan inti nukleoplasma dan ada anak inti atau nukleolus nah di nukleus ini terdapat materi genetika yang berupa DNA dan tersusun dari benang-benang kromatin yang sangat banyak di dalam nukleus juga nanti terdapat nukleusnya ini ada anak inti, ada cairan inti dan ada selaput inti dimana nukleus ini berjumlah bisa dua ataupun lebih fungsinya ini untuk mensifesis ribosome nah ini dia gambar dari nukleus disini ada nukleoplasma ada nukleus jadi ini ada seluruhnya ada membran dalam dan ada membran luar nukleus ini berfungsi untuk mengatur segala aktivitas yang ada di dalam sel dan ini dia gambarnya selanjutnya ada reticulum endoplasma biasanya disingkat dengan RE membran ini berbentuk seperti jala yang berhubungan dengan selubung inti sel nah ada dua reticulum endoplasma yang pertama ada RE kasar yang kedua itu ada RE halus yang mana RE kasar ini ditempeli oleh ribosome dan berfungsi sebagai alat transportasi protein yang disintesis oleh ribosome sedangkan RE halus itu tidak ditempeli oleh ribosome dan berfungsi untuk mensintesis pada lipid, ospolipid, dan steroid dan ini gambar dari reticulum endoplasma kalian bisa lihat disini adalah RE kasar yang pastinya akan ditempeli oleh ribosome sedangkan RE halus itu tidak ditempeli oleh ribosome kompleks golgi atau badan golgi pada sel tumbuhan badan golgi ini disebut dengan diktyosom ini berfungsi membentuk lisosom dan badan mikro membentuk dinding sel tumbuhan dan sebagai organel sekretori dan ini dia gambar dari badan golgi mitofondria ini merupakan organel yang berbentuk selinder dan memiliki dua membran yaitu membran luar dan membran dalam berfungsi sebagai the power host of cells karena merupakan penghasil energi yang terbesar pada proses respirasi cell dan ini dia ada gambar dari mitofondria di mana membran dalam mitofondria ini mengalami lekukan-lekukan ke dalam yang nantinya akan membentuk sebuah pista yang berfungsi untuk memperluas dari permukaan nah membran dalam ini juga berfungsi untuk melaksanakan respirasi yang akan menghasilkan sebuah energi berupa ATP adenosine 3-phosphate sedangkan matriks pada mitofondria ini juga berfungsi untuk oksidasi pada lemak ribosom ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein ini dia gambar dari ribosom selanjutnya ada lisosom ini merupakan organel selnya untuk melakukan pencernaan intraset di dalamnya ada autolisis autolisis ini merupakan penghancuran dari diri sel dengan membebaskan isi dari lisosom yang kedua itu ada autofagy di mana autofagy ini menghancurkan struktur yang tidak dikehendaki misalnya organel lain yang sudah tidak dikehendaki itu akan di autofagy oleh lisosom dan ada exocytosis ini adalah pembebasan enzim ini akan keluar dari sel yang ada di dalam badannya lisosom ini ada sentriol sentriol ini fungsinya untuk memancarkan benang-benang spindle pada saat pembelahan sel pembelahan sel terjadi ada dua yaitu pembelahan sel mitosis dan miosis di mana mitosis ini menghasilkan dua sel anakan sedangkan miosis menghasilkan empat sel anakan sitoskreton ini adalah gerangka sel yang kuat dan mentur juga membantu pergerakan substansi dari satu bagian sel ke sel yang lainnya akan memberi kekuatan mekanik pada sel ada tiga komponen dari sitoskreton yang pertama ada mikrotubulus mikrotubulus ini berfungsi untuk pergerakan sel yang kedua ada filament intermediate yang berfungsi untuk memperkuat bentuk dari selnya dan terakhir ini ada mikrofilamen yang berfungsi sebagai rangka sel badan mikro ini adalah organel yang menyerupai kantong berbentuk agak bulat pada hewan ini ditemukan di sel hati dan ginjal sedangkan pada tumbuhan itu ditemukan dekat koropas dan mitokondria pada sel terli dan pada mikro ini terdapat dua bagian yaitu ada peroxisom di mana peroxisom ini nantinya akan menghasilkan sebuah enzim katalase untuk menguraikan hidrogen peroksida H2O2 menjadi oksigen dan air yang kedua ada glioxisom glioxisom ini hanya terdapat pada sel tumbuhan dan enzim yang terdapat di dalam glioxisom ini dapat mengubah emak menjadi gula plastisida ini merupakan organel sel yang bermembran rangkap 2 hanya terdapat di dalam sel tumbuhan ada 3 bagian pigmentnya yang pertama itu ada koroplas terdapat pada sel daun yang menjadi tempat fotosintesis dan memiliki pigment chlorophyll serta sifatnya semi-autonom terdapat DNA dan ribosor yang kedua ada kromoplas kromoplas ini adalah plastisida yang mengandung pigment selain chlorophyll contohnya karoten itu menghasilkan warna kuning santrofil itu menghasilkan warna kuning kecoklatan dan picosyanin itu warna biru kromoplas ini banyak ditemukan pada mahkota bunga buah tomat dan wortel yang ketiga itu adalah leokoplas ini adalah plastisida yang berwarna putih atau tidak berwarna dan ini adalah gambar dari kromoplas dimana di dalam kromoplas ini terdapat kantong-kantong putih yang disebut dengan pilakoid nah tumpukan-tumpukan dari pilakoid ini akan membentuk sebuah gerana di luar pilakoid ini terdapat sebuah cairan itu disebut dengan spromoplas ini adalah fakola fakola ini hanya terdapat di sel timbuhan kalau di sel hewan dia tidak ada kalau pun ada hanya berukuran kecil saja fungsinya ini tempat menyimpan jarak makanan candangan menyimpan pigment warna berupa antosyanin dan menyimpan minyak atkiri dan ini adalah fakola panasel kumbuhan dinding sel dinding sel terdapat sebuah plasmodesmata ini adalah plasmodesmata ini adalah bagian dari dinding sel yang tidak ada membran berfungsi sebagai jalur yang menghubungi jembatan ini adalah plasmodesmata pada dinding sel nah ini dia perbedaan dari sel tubuhan dan sel hewan ini ada sebuah tabel untuk mengingatkan kalian perbedaan dari sel tubuhan dan sel hewan ibu kasih patokan dari sel tubuhan dengan singkatan yang lebih enak diklovak no lisent diklovak itu kita patokannya di sel tubuhan di dinding sel itu ada di sel tubuhan croplas itu ada di sel tubuhan centriol juga dimiliki oleh sel hewan jadi sel tubuhan itu tidak memiliki isosom dan centriol sedangkan sel hewan itu tidak memiliki diprovak ini sel rovas dan fakwola ini adalah gambar dari sel hewan ini ada flagella ini ada mitokondria dan ini adalah organ yang paling besar itu adalah inti sel ini adalah re kasar yang ditempeli oleh ribosome ini ada ribosome ini ada re halus ini ada badan golgi atau kompres golgi ini ada centriol dan ini ada lisosom sedangkan ini adalah sel tubuhan yang paling besar ini adalah kelihatan sekali ini ada fakwola keinginan cadangan makanan ini ada inti sel bedanya sama sel hewan kalau sel tubuhan ini pasti ada pasti tidak ya ini kebetulan koropas ini ada ini sel ini di dinding bagian dari dinding sel dan ada fakwola sama juga ada badan golgi ada mitokondria RL kasar ini ada RL halus ada pelopsitum ini ada plasno disemata yang harus dihubungkan ini ada mikrofilamen dan ini ada mikro tubulus terima kasih untuk hari ini sampai ketemu di video selanjutnya semoga video ini bermanfaat untuk kalian semangat dan selamat oke guys jangan dulu pembelajaran kita dan jangan lupa baca modu pembelajaran ibu yang ada di bahan ajak dan kalau ada masingmu silahkan tanya apa yang perlu dilanyakan oke terima kasih untuk hari ini see you next time guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati